Buzet, ini gak lucu banget sih I'm streaming kayak apaan Gagalan, gira Tonton sampai habis video ini Karena di akhir video nanti gue akan membagikan tiket masuk AFA ID 2018 secara gratis Oke, check it out Selamat siang semuanya Untuk hari ini Cuaca sedang cerah Dan kebetulan langsung dari studio Saya Duri Sedang akan memula sebuah game baru Keluaran dari NetEast Games Apa tuh? Gak mau Gak baru, anjing Gak baru, goblok Tontonannya baru ya? Gak terlalu baru juga sih sebenarnya Iya Lucu-lucu Gak baru-gak baru, ini kan termasuk baru Selama ini gue cuma tau MOBALEGEND lah, apa lagi AFA, menang 7 miliar Nah ini yang menang apaan gue menang kayak FB Nah disini Sebenarnya gimana ya Ngomongin permainan MOBA Itu pasti Kalau diantara kalian yang pernah main game-game MOBA Itu pasti bakal ngeliat banyak banget yang namanya kesamaan-kesamaan Baik dalam fitur Atau mungkin beberapa skill hero-nya banyak yang mirip Nah kebetulan kalau gue ngeliat Dari permainan Onmyoji Arena ini Bisa dibilang mereka bikin terobosan baru ya Jadi sebenarnya Onmyoji Arena ini bukan game original Tapi berdasarkan dari game yang sebelumnya pernah keluar dari NetEast Games juga Yang namanya Onmyoji Dan dari karakter-karakter game Onmyoji itu Dibentuklah sebuah permainan baru namanya Onmyoji Arena Nah dan di permainan Onmyoji Arena ini Sistemnya tuh banyak banget yang beda Kayak misalnya Kalau di Mobile Legends ya Gue bandingin dengan salah satu game yang paling ini aja deh Paling lagi laku oleh salah satunya Salah satunya itu Mobile Legends Mobile Legends disini ada sistem jungling-nya Terus ada sistem instant skill Eh, instant skill, sorry Instant skill-nya Gue juga lupa sih namanya nyebutannya apa ya Kayak namanya faker Terus ada retribution gitu-gitu Disini Onmyoji juga kita punya pak Gue jadi kayak seller-nya Onmyoji ya Disini kita juga punya ya pak Battle Spell pak kalo lu ngasalah pak Apa? Battle Spell pak Oh ya Battle Spell Iya bener, Battle Spell Tapi disini Onmyoji kita bisa nge-set sampai dua Battle Spell Dan kita gak harus menunggu sampai kita udah mencapai level tertentu Untuk membuka Battle Spell-Battle Spell tersebut Jadi dari awal kita main kita udah disediakan dua Battle Spell Yang bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan Eh, kebutuhan yang kita perlukan Nah, untuk jungling-jungling disini Tentunya sama seperti dengan game-game lainnya Menyediakan beberapa buff Atau mungkin menyediakan duit Tapi disini kalo gue liat di Onmyoji Arena Banyak banget jenis buff yang ditawarin Ini bakal lebih panjang Soalnya gue emang mesti menjelaskan dari awal ya Tapi ya, akan lebih baik kalo misalnya kita bisa sambil main lah kali ya Sambil main aja eh, jadi gue langsung match ya Nyari pemain lawan yang kira-kira bisa mengalahkan kami Lalu kan bisa kami kalahkan Nah, gue rada-rada bingung soalnya ini Bang, besi first tag juga Dua temen gue juga begini adanya, ya udahlah ya Hahaha Kita mulai ya Mulai, di oke dulu kan Ya, suksesful, oke ya Apa ini satu lagi nih? Udah tau ini siapa nih, Aif Kak Ini gak lucu sih kalo misalnya kita Tuh ada yang selfie bang? Ma? Oh kan Idii anjir Hahaha Astaga, kayak Ariel Peter Pepper Agak, bener-bener kayak Andika Kanan bener Hahaha Tapi gue udah daftar dong Apa maksudnya daftar? Ini Matching 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 Ya Allah Nah, gini-gini nih Hahaha Oh iya bener ya Hahaha 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 Bener-bener Bener-bener Jam juga Asdemolet is unconfirmed You need to wait 6 second before matching 4 second before matching Lu lagi janjian tadi yang gak ngokin Lemon weight pak nih, keterangannya pak Lu bener-bener ya? Gak gak, lu bener-bener Asli Lemon weight ya? Kadi kita udah ngomongin Gak lucu ya pak ya Streaming jadi lama gara-gara satu pemain Gak gak, kayak ada yang Aif Kak Tapi temen kita sendiri pak anjir Pusing banget Buset, ini gak lucu banget sih Aif streaming kayak apa Hahaha Gagalan jiru Nah, akhirnya Oke Udah Udah Nah Ini disini, permainan ini Elmioji ini menawarkan sekitar 43 hero yang bisa kalian mainkan Dengan 1,2,3,4,5,6 6 jenis roll yang bisa dipilih Nah, gua bingung ya nih Kira-kira gua mau kain Ramah nih Apa tuh? Ini gimana? Nama lu siapa? Ramih gua belum tau ya Lu jadi marksman itu ya? Ya, marksman lu banget Seperti udah kalian lihat gitu Gua disini juga tadi udah sebutin Kalo masing-masing itu hero nya Walaupun bebas kalian pilihnya mau kayak gimana Tapi udah punya sendiri Yang namanya Posisi yang mesti ditempatin Tapi kalian juga bebas sih Gak harus bener-bener Apa namanya? Ngikutin sama yang ada di gamenya Misalnya kayak gua sekarang milih namanya Ho Lah? Terus, gua jadi tanker Ya mau gimana pak? Gua belum milih aja Ya kelamaan pak Hahaha Gua baru tau sih rakyatnya pak Dua marksman Dua tanker Satu support Kita gak punya mage pak Hahaha Gapapa cuy Gapapa 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 Ini gua sendiri juga bener random sih Gua milihnya Gua sama sekali Gimana ya? Kanya tau juga Iya tau juga bro Gua dalamin banget banget gitu Bahkan buat Beberapa item-item yang biasa gua pake Selama ini kan gua pake Role nya kan marksman ya Gapapa Biasanya gua pake si Yoko ini Yang dipake masir yang goblong kak itu Hahaha Apa kabar gua pak? Satu lagi Jadi Samurai X Namanya Samurai X Keren juga ya Langsung nih Langsung 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 aja nih Langsung aja Lu mau kemana juga terserah Ini gua jadi tank-tank mage nih kayaknya ya Ability power Soalnya gua gak ngapain Oh ini mirip buat MOBA nih Ini MOBA lagi ML nih Emang mirip banget Eh sebenernya Ini gimana ceritain Dua tank aja di satu lem ya Tukeran satu Om lu di atas aja om Enggak gua di atas Iya lu di atas Tukeran maksudnya Gua kebawa Eh anjir Ini gua gak lucu juga nih Gua lu tank juga Iya gua tank ini Bukan mage Teng cewek Lem WING Kau gua summon Phoenix Define Gua lalu Gua attack Nabi Nah disini juga Kalian gak tertakut sama Namanya Skill pasif yang biasa Dimainkan Di game-game lain Kan kebanyakan Misalnya skill pasif satu hero Satu ya Tapi disini lu bisa aja Nemu satu hero Yang gak punya skill pasif sama sekali Atau juga lu main dengan skill pasif Eh dengan hero yang punya skill pasif Lebih dari satu Jadi ada beberapa hero disini Ini mempunyai dua skill pasif sekaligus Yang bahkan gua belum sempet explore-exploring juga Kira-kira apa aja hero nya Soalnya emang bener-bener game baru Jadi ya Ini daruma-darumaan buat apa coy? Hah? Daruma-darumaan Nah itu kayaknya buat ini deh pak Buat nge-pickline nya deh Kayaknya buat nantunya teritorial lu Kalau misalnya lu berhasil nge-kill ya Itu darumanya berupa jadi kayak Aura-ura warna hijau gitu Bisa kayak berguna juga pak gua Ini tuh gua kayak kayak kelomang kali ya Kayak kelomang Nah kayak kelomang Aduh ini kenapa ini gua Satu nih pak Gua model gila Gak itu kalo dia Satu dah Eh eh gak bisa Gua mau kecil lagi nih satu nih Iya Ah Rada bakil lah anjir Untung gua jago eh mati juga gua anjir kena Kalian tuh dari rumah tadi Tears at the sun A strong soul Ah Gua melihat Phoenix Being reborn in flames It was beautiful Oh itu Iya itu yang gua bilang Ini warnanya hijau kan Aoranya kan Gua tadi merah Hah merah Kalau merah dibunuh sama orang nih Dibunuh sama musuh Nah seperti tadi gua bilang Sistem jungling disini lumayan unik ya Kalian disini buff Bukan cuman berdasar Eh cuman 2 jenis doang Kayak misalnya ML itu Gua sorry banget ya Soalnya Kebetulan gua orang yang salah satu Yang main ML doang gitu Jadi gua mungkin akan Membandingkan dengan permainan Yang biasa gua mainkan Yaitu ML Mobile Legends Nah disini Sistem buff nya itu Enggak kayak Mobile Legends lah Biar kata lah Gimana ngomong ya Kalo Mobile Legends itu Cuman ada 3 hero Eh 3 hero 3 jungle hutan Eh 3 jungle hutan Gua vlog juga ya 3 creep hutan Yang menjadikan 3 jenis buff Yang berbeda Kalo disini Kalian punya lebih Jari 4 Keriputan Yang punya buff Yang beda-beda juga Kayak misalnya Tadi gua bunuh tuh Namanya Fire Kirin Eh sorry Wind Kirin Itu dia bakal ngasih efek Ke kalian Skill pasif ya Aduh aja gua jadi Corset nya yang main di game Bukan yang casting aja Skill nya itu Secara pasif Mati lagi gua Gakeng lagi Ya Gakeng lagi Ya wind Kirin Hurnanya hijau Itu bikin efek Pukulan kalian Normal attack kalian Itu jadi just Gakeng lagi Gakeng lagi Gakeng lagi Gakeng lagi Gakeng lagi Gakeng lagi S S S S Aduh Nih Gimana nih Tukang buka nih Wey Belakang kok Kau akan kembali Dan Disappear Faker di agak Tapi ini Gakeng lagi Gakeng lagi Dapet Faker Iya Gak perlu Lepas Gakeng lagi Gakeng lagi Gakeng lagi Gakeng lagi Gakeng lagi disitu dengan ini iya, ibarat kata memanjakan teman-teman ya kalo besoknya balik, gak belum lagi kalo mas, kalo mas kalo mas, kalo mas, kalo mas kalo mas, kalo mas on the way, on the way tapi darah kukul dikit ya tipis, mati di belokang bisa lo killnya kayak gue nih ya anj**, mati dulu beneran gue sebenernya tuh pengen kesini nah ini kraken ini kayaknya ini post ya, namanya ada tulisan itu, mereka tuh bukan, kraken itu bisa di drop bendera, kayak bisa diambil ini, abil benerannya! gimana buat kalo kita lagi ini bendera ini kalo bisa diambil, pak itu bakal nyeplok ke salah satu tower dimana kraken ini bakal ngisep dan 1 tower sampai habis ya, pak lalu pun ada yang kecil tauernya sih, gue bak aku bakal habis, pak tauernya berduin gue ambil dulu ya pinjaman mundur dulu, pak ngknya, ngknya, ngknya potent, everyone rampage mah, mana yang ngikat-nikat lu yang disikat ajer gue ke stun cu Yalah No no no! Orang gila tuh Lagi mukulin Apa sih itu? Oh Orochi Nggak nyimak gue maaf Oh iya satu lagi yang keren dari sini nih ya Beda dengan Lord atau Naga, gitu Kalau Lord kan mampu Mobile Legends ya Tapi lo penggulurkan Naga Ini, Orochi Kalau misalnya dibunuh Ah udah kejadi iya ada, dibunuh tuh dia bakal memberikan sebuah yak yakko bukan yak yakko, itu demon ferret tuh demon ferret, iya lu di darah yak yakko, gila itu tapi sekarang mereka tuh 3 lain, luar sekaligus tapi ga ada yang monster gede kaya Lord gitu tapi mereka bakalan ngasih web sampe 3 kali berturut-turut demon ferretnya walaupun dead ferret disini pak jatuh ya pak ya dead ferret ya ah dead ferret ya walaupun emang damage yang ga gede-gene amat tapi lumayan pak, itu ibaratkan super krim, super krim pak ya ga dengan lu tadi ga ngomong lu dijaga aja tapi ini bener-bener, independenternya bener-bener sakit sih buat awan ya walaupun ga sakit-sakit buat kek g darkness tarik hahahahaha ini keren ya, skill gua tuh kecil enak gua recall dulu lah, gua mbak tunggu defense bawah dulu lah mending push termang eh masih ada satu hero nih Best defense is offense, weh. Best defense is offense. Kayaknya Demon Devil Max lo ya, Jer? Absolute offense. Ini sakitnya kan. Terlalu lukis itu sih. Set, set. Iya, nari. Nice. Masih dulu, nari. Buncat. Aduh, gak kembali lagi. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi, lagi. One more, one more. Troll. Spesialis Markman, cuy. Gua, cuy. Eh, ternyat, ternyat. Gagaknya apa tuh? Dua. Trem 2, blong banget. Trem 2, blong ya. Tapi ulti dipake gak dikena ya. Bener-bener, eh. Blong ya. Tower kita atas udah pecah nih, Pak ya. Ngomong-ngomong, Pak ya. Apa, Pak? Kita dibolein tengah aja. Tembein, anjing. Lu ngapain ini? Bahwa ratanya masuk belakang, Pak. Gitu, Pak. Jangan takut, Pak. Ada gua, Pak. Super Minion. Super Minion, kita keluar. Satu. 가in tengah udah keluar. Huh. whoi model-modelnya? Nah, boocat nih. Boocat, cuy. Nah. Gitu, Pak. Jangan takut, Pak. Jangan takut, Pak. Super Minion. Super Minion. Super Minion kita keluar. Satu. Nah. Aku tidak suka Turret terhadap menyerang Tidak ada turret, tidak ada saya Timnya sudah menyerang turret Aduh, satu lagi. Super Minion. Spawning now. Legendary. Mana itu? Apa itu? Apa itu? Ya, gue yang mati ya. Untungnya gak keliatan gue mati ya. Achievement unlock kayaknya. Lagi game streaming keluar. Ini bukan achievement aku. PR ini. Emang gila-gila kalau lagi rame-rame mainnya, game streamingnya pasti ada yang di ekspektasi keluar. Kayak perkataan yang mengerikan. Contohnya ya. Contohnya ya. Keluar ya. Banyak banget ini achievement di dapatkan. Legendary. Behold. Behold Behold. Lah bukan gue pak, MCP-nya pak. Kurang ajar pak. Mau gimana ya? Banyak dia asisnya pak ya. Mati cuma satu pak dia. Tapi gue 14. Beda 0,1 pak. Oke, balik lagi disini. Gue mau ngeliat. Gimana ngomong ya? Bukan ngeliat sih. Eh. Notification gue keluar semua. Gue lebih pengen kayak mau mengeksplore kira-kira apa aja sih yang ada di dalam Onmyoji Arena ya. Salah satunya disini ada kayak Mobile Legends itu ada menu preparation kan ya. Disini juga kita ada preparation juga menu-nya namanya Onmyodo. Nah di Onmyodo ini kalian buat masing-masing hero itu akan memiliki beberapa jenis skill-skill sendiri ya. Yang walaupun emang skill sendirinya itu kadang-kadang juga dimiliki oleh hero-hero yang lain. Tergantung sama kebutuhan kalian. Kira-kira kalian mau bikin hero yang biasa kalian gunakan itu ability-nya kayak gimana. Mungkin efek-efek yang bisa diberikan kayak gimana. Kayak misalnya disini ada Occult Panther Mole ya. Ini buat hero apa? Anjir gue lupa ya. Aduh. Yang gimana tadi? Di menu prepare. Ini kenapa Anjir gratis paket data sampai dengan 10GB untuk kamu cukup tekan 800 bintang 3500-nya. Gak butuh Pak ya. Disini gue orang paling gak modal Pak ya. Pakai WiFi gue. Gak butuh gue kira-kira. Disini kayak Occult Panther Mole. Balik lagi. Ini skill-skill 3 yang dipakai untuk jadi gimana ya. Supportive ability-nya lah ya. Supportive ability buat hero Inuyasha. Walaupun gue belum punya tapi gue udah bisa nge-set sama ya. Ini kan memberi mark ke Shikigami musuh setelah dipukul 2 kali dengan different basic attack. Gimana nih different basic attack ya anjir. Basic attack yang biasa lah. Masing-masing lah. Ini kayak masing-masing jadi setiap ability hero tuh bakal punya kemampuan masing-masing. Jadi tergantung sama kalian. Ngomongnya kayak gimana. Mungkin akan ada beberapa orang yang bakal dijadikan panutan lagi ya. Kayak misalnya di game Mobile Legends kan ada beberapa yang dijadikan panutan tuh ya. Yang keputusnya apa dibikin jadi kayak gitu juga. Jadi tapi ya sebenernya kreasi masing-masing sih kebebasan masing-masing. Nah seperti tadi gue bilang preparasinya juga mirip-mirip bentuknya seperti apa namanya. Tadi gue pernah Mobile Legends ya. Jadi selain Omiodo atau skill passive-nya. Disini juga kalian bisa milih buat item-itemnya. Equipmentnya apa. Jadi bisa dibilang. Apa ngomongnya? Blueprintnya lah kira-kira lah cetakannya. Blueprintnya ya. Blueprintnya ya. Nyiap-nyap blueprint. Gue ngomongnya. Bingung juga gue pake bahasa ya pan. Jadi disini ada itemnya juga kalian bisa pilih tentukan. Kira-kira kalian mau mesennya apa aja. Jadi begitu kalian udah di game. Kalian gak usah capek-capek lagi buat nge-search lagi masing-masing dari item tersebut. Jadi kalian tinggal pilih disini. Omiodo yang tadi gue bilang kayak emblemnya. Terus ada spellnya ini yang tadi gue bilang. Bang mau nanya bang. Apa tuh? Koin-koin buat apa bang? Koin-koin buat belanja bang. Belanja apaan bang? Gak ada yang dijual pake koin bang. Gak ada yang dijual pake koin bang. Gak ada yang dijual pake koin bang. Gak ada asli beneran. Gak ada yang lu liat deh. Ya gue juga bingung disini. Gak ada yang satu-satulah. Disini kayak tadi gue bilang battle spell. Battle spell disini kalian bisa masing-masing ngambil 2 dan udah di-unlock dari awal pak. Jadi gak usah capek-capek lagi buat hunting level. Jadi kayak Mobile Legends itu kan kalian mesti mencapai level tertentu. Untuk bisa meng-unlock battle spell yang dimiliki. Dan itu cuma kalian bisa pilih 1 doang untuk masing-masing hero. Tapi kalo di game pengeja arena ini kalian bisa pilih 2 battle spell untuk masing-masing hero. Dan bisa kalian tentukan sendiri. Kalian mau pakenya apa segala macem terserah kalian. Sebenernya custom keynya. Itu buat tentuin kalian mau pake skillnya ditaruhnya dimana segala macem. Itu bisa kalian pilih juga. Custom master kayaknya buat apa ya. Detelan quest lah. Cuman belum kalau. Ya itulah emang. Kalo yang bester-bestin disini. Eh bukan. Berenin disini tuh kayak questnya masing-masing lah itu. Itu gue juga masih rada bingung juga sih dengan sistem questnya gimana ya soalnya. Soalnya emang gue. Jujur aja gue baru main sekitar 2-3 kali untuk permainan ini. Cuman ya minimal buat dasar-dasar yang mesti kalian explore. Seperti yang tadi mungkin gameplaynya. Atau mungkin sistem permainannya kayak gimana. Atau mungkin build-buildnya kayak gimana. Itu aja yang mesti kalian tahu sih. Jadi sisanya emang mesti dikembangkan masing-masing. Eh les gimana kalo daftar lagi bang. Satu kali lagi bang. Daftar lagi permainan satu kali lagi ya. Satu kali. Bener. Bahkan belum ngeliat yang lain pak. Kayak aduh. Si strip shopnya aja belum gue jelasin ya. Di strip shop. Nah disini nih. Samanya tuh kira-kira bentuknya modelnya sama dengan Onmyoji yang permainan yang biasa kalian main-kirim dulu lah. Jadi kalian bisa ngegambar tapi kayaknya disini belum diletapin ya. Sama yang namanya apa nih. Kalo Onmyoji kan misalnya samanya pake suara kan. Gak cuma mesti gambar doang ya. Kadang-kadang mantra nya gue. Mantra nya gue. Apa, keluarnya apa juga gak jelas. Random kan ya. Tapi kalo disini kalian samanya gambar kan. Kebetulan tiket yang gue pake itu udah abis apa ya. Jadi gue gak bisa praktekin buat samanya kayak gimana. Recharge kali bang. Recharge ya. Gue bokeh apa ya. Plus aja gue pake wifi. Nah ini gue juga masih gak tau sih sistem belinya gimana yang serang ini. Kuil ya. Asli gue juga bingung ya. Makanya gue tanyain tadi tuh koin buat apaan. Iya. Kalo koin itu biasanya buat belanja sih ya. Kalo kalian misalnya mau ngeliat daftar Shikigami nya dan bisa kalian suka beli. Itu langsung keluar ke lobby nya aja. Langsung masuk ke menu Shikigami nih paling bawah kiri. Nah disitu ada list dari hero-hero yang bisa kalian pake. Dan kalian bisa beli langsung ya. Kalo misalnya duit koin kalian tuh cukup. Kebetulan yang bisa kalian beli disini. Duit koin. Iya. Kalo hero bisa beli. Oh hero nya beli pake koin ya. Kalo hero emang pake koin. Pake koin ya. Tadi kan gue udah bilang kayaknya. Dimana gila gak nemu gue. Shikigami pak. Tadi gue udah gue sebutin ya. Lu di depan gue langsung ya. Gue sebutin. Gimana sih mas-mas-mas. Bener-bener ya. Mahal-mahal pak. Mahal-mahal emang. Mahal-mahal emang. Koprok ya. Jangan ngomong gitu juga pak. Yaudah kira-kira kayak gitu aja sih ya. Package ya ini sama lah. Kira-kira sama kayak yang lain-lain. Sama kayak Mobile Legends sama ya. Sutan Doji. Sutan Doji. Mahal lah Sutan Doji. Gue malah maunya ini pak ya. Tuh dimana sih. Kotengu. Ibaraki Doji. Ini yang gue bilangin jurusnya udah kayak Rasengan aja bisa bikinnya. Kayak Rasengan ya. Kayak Rasengan aja. Mantap dia. Keren kan. Lanjutkan. Lanjutkan ya. Langsung main game lagi. Belum mudah apa game kedua pak. Game kedua ya. Ini sini rata-rata buat hero dengan role mage emang ditepatin posisinya buat draftnya dari gamenya itu pasti di tengah ya pak ya. Kalau tank itu pasti di atas di top. Tuh gue tadi Marshman udah ke tengah pak. Hah? Gue tadi Marshman udah ke tengah. Coba lu liat Marshman maksudnya bot pak ya bukan top ya. Eh bukan top ya pak ya. Eh bukan top ya pak ya. Marshman pasti bot tuh kan. Lu ambil langsung ya. Monyet-monyetannya. Monyet-monyetannya. Itu berubah padahal ya pak ya. Berubah ya pak ya. Bukan monyet. Ini apa ya nih ya. Ini kenapa mage-nya ada tiga ya. Lah. Lu mage juga. Enggak gue bukan mage. Iya pak. Ya udah lah. Enggak beneran masih bisa ganti pak. Gue pengen mage pak. Lu pengen mage? Ya udah. Oh ini ada. Oke. Eh kepencet. Itu subdu tuh kayak ini kayak retribution. Kayak retribution ya pak. Iya flash flicker dia. Sisanya. Lagian pake kanji ya. Pusingan lu. Gue pake gambar gila. Enggak gue kenapa pake ini lagi hero nya aja. Gue lagi searching-searching ya. Searching hero ya. Ya lu milih. Enggak milih gue akhirnya. Katakanlah random lah. Berserah di pol gue mengarahkan kemana lah ya. Apalah-apalah ini masih level-level awal. Ya level-level awal lah. Randomnya yang dibutuhkan tim pak. Iya. Bingung ya. Randomnya juga kacau juga. Tapi ini rubah tadi keren sih. Rubah yang tadi ya. Nembak-nembak pro apa? Roket gitu. Roket beresh ya. Beresh dia banget. Tapi apa kalo misalnya lu pada masih main di level-level awal disini. Jadi setiap kali-kalian memenangkan permainan itu. Kalian akan mendapatkan tier tier baru dari bronze, silver dan selanjutnya. Keatasnya yang belum bisa gue eksplor. Kayak master. Ya kayak master gitu-gitu lah ya. Dan buat level-level awal itu kalian sama kayak mobile legend ya. Jadi kalo mobile legend tuh sampe rank warrior kan ya. Itu melawannya masih beberapa bot kan. Emang warrior ya? Bukan elite ya? Elite atau warrior sih gue lupa ya. Gak tau gue juga dah. Iya pokoknya gitu lah intinya. Lupa gue. Gue udah kelamaan pak. Gak menyentuh level-level yang bawah ya pak ya. Mending jangan pak. Iya mending jangan. Mending jangan. Minimal epic lah ya. Nah disini tuh sama. Jadi lawan kalian tuh juga beberapa buat. Pertama kali kalian bermain tuh bakal ketemunya sama buat beberapa ya. Ini gue mit ya. Ini ya cuy. Round 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 11 10 10 Terima kasih telah menonton! Jadi caranya gampang, kalian cuma perlu menjawab pertanyaan dari gue Yaitu, sebutkan 3 nama karakter yang gue dan teman-teman gue pakai tadi di game pertama Oke, langsung cepat-cepat kalian ketik jawabannya di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa klik subscribe-nya kan Jadi, gue punya 4 buah tiket Alpha ID 2018 Masing-masing 2 di hari Sabtu dan 2 lagi di hari Minggu Dan 4 pemenang tersebut akan kita umumkan paling lama hari Jumat Di Social Manager Brain Station yaitu Facebook dan Instagram Oke, bye!